Bayi dalam posisi sungsang adalah salah satu hal yang kerap terjadi dan dikhawatirkan hampir semua ibu hamil. Sebab, kondisi itu memaksa ibu untuk melahirkan lewat operasi sesar. Bayi dalam kandungan sebenarnya terus berputar dan berganti posisi hingga usia kehamilan 36 minggu. Setelah itu, bayi semestinya menetap dalam posisi normal dan paling aman untuk persalinan, yakni posisi kepala berada di bawah. Namun ada beberapa faktor yang menyebabkan bayi tetap dalam kondisi sungsang menjelang persalinan, yakni posisi kepala berada di atas sementara bokong berada di bawah. Jika usia kehamilan Anda belum mencapai 34-36 minggu, Anda bisa melakukan sesuatu untuk mengembalikan posisi sekecil dalam kandungan. Dengan cara yang pertama, rutin melakukan Knee Chest Position atau posisi sujud. Melakukan Knee Chest Position atau posisi sujud kerap disarankan untuk mengembalikan posisi sungsang. Dilansir dari Baby Center, Anda bisa melakukan posisi sujud, tapi jangan sampai paha Anda menekan perut, beri sedikit jarak. Pertahankan posisi itu selama 15 menit, 2-3 kali dalam sehari. Metode ini juga mudah dilakukan untuk memacu gerakan memutar janin dalam kandungan agar tidak sungsang. Cara yang kedua melakukan Bridge Steal Posisi ini juga dipercaya membantu bayi mengubah posisinya. Caranya berbaringlah di atas matras yoga atau alas apapun yang nyaman, lalu naikkan kaki Anda ke bantalan yang lebih tinggi. Misalnya kasur, sofa, atau bantal yang telah ditumpuk-tumpuk. Tahan posisi itu dengan tangan Anda. Lakukan Bridge Steal selama 10 menit, 3 kali dalam sehari. Dan sebaiknya lakukan saat perut Anda sedang kosong dan bayi sedang aktif. Cara yang ketiga adalah berenang Dikutip dari Today's Parent, berenang juga bisa dicoba untuk mengembalikan posisi bayi sungsang. Meski cara ini belum terbukti secara medis, berenang membuat ibu hamil merasa rileks. Alhasil sendi-sendi yang kaku dan otot yang lelah dapat lebih nyaman dan merangsang bayi untuk mengubah posisi. Dan cara yang terakhir adalah mengikuti External Cephalic Version atau SCV. SCV adalah prosedur yang dilakukan dokter untuk memanipulasi posisi bayi dalam rahim dari luar tubuh. Prosedur ini dilakukan untuk usia kehamilan 35-38 minggu. SCV dilakukan hanya jika ketiga cara sebelumnya tidak berhasil. SCV dilakukan dalam pengawasan Ultrasound untuk memonitor posisi bayi. Detak jantung si kecil juga selalu dipantau. Sayangnya SCV tidak bisa dilakukan jika detak jantung bayi tidak normal, ibu mengalami pendarahan pagina, berat janin kurang dari 1800-2000 gram, air ketuban sedikit, atau sedang mengandung bayi kembar. Mungkin itulah tadi tips agar bayi tidak lahir dalam keadaan sungsang. Bila merasa video ini bermanfaat bagi kalian, silakan tinggalkan like dan subscribe juga ke channel ini, supaya kalian tidak ketinggalan seputar video kesehatan dari channel ini. Dan sampai jumpa lagi di video kesehatan lainnya. Terima kasih telah menonton!